Laga FIFA Match Day bulan Juni semakin dekat. Jadwal terdekat, Indonesia dijadwalkan akan melawan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Jadwalnya, latihan Sintayong sudah akan mengadakan training center pada 5 Juni 2023 di Surabaya. Namun sayang, kabar kurang mengembirakan harus menimpa timnas Indonesia. Pasalnya, 10 pemain timnas Garuda diprediksi bakal absen pada training center menjelang melawan Palestina. Bahkan, ke-10 pemain tersebut juga dikhawatirkan tak dapat ikut bermain membela timnas Indonesia menghadapi Palestina. Para pemain ini masih belum bisa bergabung karena harus menyelesaikan pertandingan terlebih dahulu bersama klubnya masing-masing. Ada pun, ke-10 pemain ini diantaranya adalah Sene Petanama, Jordi Ahmad, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhan. Sementara itu, sisa pemain lainnya yang berasal dari PSM Makassar seperti Yanchi Sayuri, Yaakob Sayuri, dan Reza Arya juga belum bisa bergabung karena harus melakoni laga playoff Liga Champion Asia melawan Bali United. Elkan Bagot dan Sandy Wolves juga terancam tidak bisa hadir sesuai jadwal. Hal ini pun menjadi suatu kerugian besar bagi timnas karena tak diperkuat oleh para pemain andalannya. Sehingga, pelatih timnas Indonesia harus memutar otak untuk mempersiapkan solusi alternatif apabila ke-10 pemain tersebut benar-benar tidak dapat kembali ke timnas Indonesia di agenda FIFA Match Day bulan Juni 2023. Absennya ke-10 pemain tersebut membuat Wakil Ketua PSSI sekaligus mantan Kemenpora, Jainuddin Amali, juga ikut merasa khawatir. Jainuddin sangat berharap agar para pemain ini bisa segera bergabung sehingga bisa tampil melawan Palestina.